Jambu Cicalo juga dikenal dengan sebutan jambu air semarang. Bentuk buah memanjang seperti langceng, bagian tengahnya agak gemuk seperti buah bir, berwarna merah kecoklatan dengan rasa super manis. Budi daya jambu ini tergolong sangat membiurkan, karena perawatannya yang mudah. Jambu air Cicalo tumbuh di tanah yang subur, gembur, dan yang banyak air. Curah hujan rendah dengan musim hujan tidak lebih dari 8 bulan, di ketinggian 1000 mdpl. Berikut cara menanam jambu air Cicalo. Pertama, siapkan bibit untuk mulai menanam. Jika ingin jambu air Cicalo, cepat bumbu dan berbuah, maka jangan memilih bibit dari biji. Pilihlah bibit melalui proses cangkok atau okulasi, yang mempercepat proses pertumbuhannya. Bibit cangkok dan okulasi sudah banyak yang menjual di toko bibit tanaman buah di sekitar Anda, atau Anda bisa mengerinya lewat online. Dua, menyiapkan lahan menyanam. Selanjutnya adalah menyiapkan lahan tanam yang akan dipulangkan. Jika Anda tidak mempunyai lahan cukup, Anda bisa menyiapkan dengan cara di pot atau tak pulang pot. Terutama, siapkan media tanam dari tanah, bukan bukan sekam, dengan perbandingan 2 x 1 x 1. Masukkan media tanam pada pot yang sebelumnya sudah disiapkan. Masukkan sampai setengah bagian pot. Kemudian, letakkan bibit di tengah pot dan harus tingkat. Kemudian, tutup kembali di permukaan atasnya dengan media tanam. Kemudian, lakukan penyiraman hingga tanah media menjadi basah. Tiga, melakukan pemupukan dan penyiraman dengan benar. Merawat jambu air di calur dengan melekan pupuk. Pemberian pupuk tiga bulan setelah masa tanam dan dilakukan pemupukan kembali setelah tiga bulan selanjutnya. Pupuk yang digunakan adalah campuran pupuk kandang dan pupuk TS. Sebanyak 15 kg untuk pupuk kandang dan 100-150 gram untuk pupuk TS. Jangan lupa lakukan penyiraman dengan benar. Penyiraman dilakukan melihat musim. Jika kemarau, maka Anda perlu menyiramnya lebih dari biasanya. Misalkan jangan sampai terjadi kenangan kain selama lebih dari 12 jam. Lakukan penyiraman pada pagi dan sore hari. Empat, dilakukan perontokan dan penyiraman. Perontokan dan penyiraman dilakukan untuk merangsang dan jambuk air di calur agar cepat berbuah. Perontokan dilakukan dengan cara membuang daun pada ranting bawah. Daun yang disisakan hanya empat buah pada tiap bulutnya. Sedangkan penyemprotan CPT dapat dilakukan setelah menumpukan lantian pertama. Lakukan jenang selama 20 jam dengan takaran 1 cm toni per 1 cm toni terkait. Lima, lakukan stres air untuk mempercepat pembungaan. Setelah tanaman sudah berumur 2 tahun ini, bagi tanaman jambut air di calur ini bisa dilakukan stres air yang digunakan untuk merangsang pembungaan sehingga terjadi proses pembuahan. Perlakuan stres air dilakukan selama 6-7 hari atau bahkan bisa lebih. Dengan memberikan pupuk NPK dosis 2-3 sendok makan setiap 2 minggu. Namun perlu dipastikan, tanaman harus benar-benar dalam kondisi yang sehat. Satu bulan juta perlakuan, biasanya tanaman campur air di calur ini sudah mulai berguna walaupun pada bulan-bulan basah. Demikianlah ulasan mengenai cara menganggap campur air di calur akan cepat berbuat. Semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!